Hai semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya semuanya di tengah aktivitas kita Saya mau membagikan satu topik di hari ini karena kembali dalam program khusus Maranatha X Maestro Jadi Universitas Kristen Maranatha berkolaborasi dengan Radio Maestro Dan setiap bulannya kita akan membagikan satu topik yang luar biasa Karena narasumber-narasumbernya juga orang-orang hebat yang pastinya akan memberikan topik-topik inspiratif Dan di hari ini ya topik yang akan diangkat itu adalah berbisnis di tengah pandemi Nah karena semua kan sudah harus kembali dong melaksanakan aktivitasnya lagi gitu kan perekonomian Nah jadi bersama dengan saya di hari ini teman-teman sudah hadir salah satu dosen tetap dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Juga ada mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Dan kita akan ngobrol-ngobrol Saat ini saya sudah berada di 65 Coworking Space dari Universitas Kristen Maranatha Dan dari sini kita bakalan ngobrol-ngobrol mengangkat satu topik berbisnis di tengah pandemi Halo Pak Henki Lisan Suwarno apa kabar? Halo kabar baik, luar biasa Luar biasa, harus luar biasa ya Sehat ya Pak Henki ya? Sehat-sehat Nah dan di hari ini ditemani oleh salah satu mahasiswi yaitu ada Shirley Veronika Hai Shirley Halo Kak Kita ngobrol-ngobrol nanti ya Eh Shirley angkatan berapa sih? 2018 2018 Nah Pak Henki kita membahas satu topik ini tentang bisnis di tengah pandemi Bagaimana semua pelaku usaha banyak yang harus mengganti strategi begitu ya Dari offline ke online ada yang gak mau tapi mau gak mau harus jadi mau begitu kan Nah kita juga sudah mendengar dan mengetahui dari berbagai macam narasumber bahwa pandemi global ini menjadi tantangan besar bagi dunia usaha dan bisnis Sebenarnya sebagai ya bisa dibilang pakar juga begitu ya dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Tantangan apa yang dihadapi dalam dunia bisnis pandemi sekarang ini makin kesini nih Makin udah mau ke akhir tahun Pak Henki silahkan Ya jadi kalau memang bicara tentang bisnis itu ya itu saling terkait antara satu elemen sama elemen yang lain gitu ya Kalau kita bicara tentang bisnis itu kan kalau kita lihat dari aktivitas bisnis Aktivitas bisnis itu kan ada sisi pembelian bahan baku ya kalau kita bicara tentang produk ya produk barang gitu Kemudian dari pembelian bahan baku lari ke proses produksi kan begitu ya Kalau misalkan barang yang sudah diproduksi sudah sudah apa namanya ada kemudian permasalahannya lagi adalah bagaimana kita menjualnya gitu Bagaimana kita mempromosikannya kemudian kalau misalkan barang itu sudah dipromosikan dan konsumen beli Kemudian permasalahannya itu adalah bagaimana pembayarannya gitu ya Bagaimana pembayarannya dari segi metode pembayaran maupun apakah pembayarannya bisa dicicil atau tunai atau lunas dan sebagainya Kemudian yang terakhir itu adalah masalah distribusi Distribusi barangnya Nah kalau kita lihat ya pandemi sekarang ini itu merusak semua elemen yang ada di bisnis itu sendiri gitu ya Jadi kalau kita lihat dari sisi pembeli ya Sekarang itu kan daya beli masyarakat turun Yang mesen produk sedikit gitu ya Kalau yang mesen produk sedikit proses produksinya jadi menurun juga Kalau yang proses produksinya semakin menurun maka itu akan berpengaruh kepada pembelian bahan baku juga ke supplier gitu Jadi dari supplier kemudian dari produsen itu sangat berdampak sekali gitu ya Dalam pandemi COVID-19 ini gitu Oke dan ini global Global semua mengalami itu Semua ya seluruh dunia gitu ya Seluruh dunia mengalami itu Nah ini tentang perekonomian yang memangnya jadi loyo lah bisa dibilang seperti itu gitu ya makin ke akhir tahun Sebenarnya berbisnis di tengah pandemi banyak orang yang akhirnya baru memulai bisnis gitu kan Banyak bisnis-bisnis yang ya kita bilang yang startup gitu masih sekarang Itu sebenarnya sulit atau ada strategi-strategi khusus gak sih untuk para calon-calon pelaku usaha ini? Pak Henki Kalau misalkan kita lihat kondisinya sekarang kan pandemi ya Pandemi COVID-19 Berarti kalau untuk bisnis yang sebelumnya sudah ada gitu ya terkena badai pandemi Maka harus merubah model bisnisnya Kemudian kalau misalkan bisnis yang baru berarti pada saat startup awalnya itu harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini Jadi model bisnisnya harus disesuaikan Jadi salah satu caranya itu adalah dengan ya online ya salah satunya ya Semua sudah menuju digital jadinya go online ya Jadi kalau diperhatikan gitu karena ada beberapa juga rekan bisnis saya gitu ya itu Sebelum pandemi mereka sudah online Wow Jadi mereka sudah siap sudah lebih siap gitu ya dibandingkan dengan yang Harus tiba-tiba merubah strategi tadi ya Jadi apa namanya model bisnisnya harus berubah Apalagi kalau misalkan dalam konteks ini ya bisnisnya jasa ya Bisnis jasa itu kan yang paling penting adalah interaksi Antara si pemberi jasa dengan si penerima jasa Contohnya salon Iya kan tukang cukur Iya betul Kemudian juga massage Itu kan sebenarnya itu sangat berdampak sekali Iya untuk yang servis ya Betul untuk yang servis sangat berdampak sekali Iya Dan gak mungkin kan secara online gitu Gimana caranya secara online kan begitu ya Jadi memang itu yang perlu dipikirkan juga Jadi merubah model bisnisnya Begitu Oke Model bisnisnya harus berubah Mungkin di beberapa tahun yang lalu sejak mungkin 2013 Tentang Aftas segala macam semuanya udah sadar Tapi kan karena pandemi ini semua kayak dipaksa Karena ya tadinya masih tetap ada yang bertahan dengan offline begitu kan dengan yang ada toko fisiknya Tapi sekarang sudah harus menuju online begitu nah peluang-peluang baru dari berbisnis di tengah pandemi Karena semua orang pasti lumayan memikirkan ya untuk modal pengeluaran segala macam begitu Nah peluang-peluang baru dari berbisnis di tengah pandemi ini apakah ada gak sih Pak Hengki sebenarnya Karena orang mungkin karena panik udah banyak ketutup ya jadi tidak bisa berpikir secara jernih lagi gitu Peluang-peluang apa sih sebenarnya yang mungkin sekarang belum muncul nih orang mungkin fokusnya hanya di kuliner aja terus-terusan gitu kan Jadi memang pola pikir seorang entrepreneur itu yang pertama itu dia harus berpikir beda Dia harus melihat sudut pandang yang berbeda Kalau orang memandang bahwa pandemi ini merupakan suatu masalah Tapi seorang entrepreneur justru dia melihat sebuah peluang disitu Wow Contoh kalau kita melihat peluang untuk bisnis yang untuk kondisi sekarang gitu ya Kita lihat kebiasaan orang itu sudah berubah kan sekarang Bekerja di rumah Ya bekerja di rumah butuh fasilitas apa aja Mic gitu ya Earphone, headset Cahaya yang cukup Cahaya nah ini cahaya Materi-materi yang kreatif ya Kalau untuk anak-anak sekolah ya karena memang intens ya Melihat komputer, melihat gadget Ada juga yang jual kacamata anti radiasi Artinya melihat peluang disitu Sesuai dengan sekarang kondisi seperti apa untuk orang-orang Kebutuhan ya memang dibutuhkan ya Kemudian juga sekarang itu isunya kan orang-orang lebih care terhadap produk-produk kesehatan Baik makanan kesehatan, minuman kesehatan gitu ya Atau alat-alat kesehatan Maske, sanitizer dan sebagainya gitu Jadi sebetulnya yaitu pola bikin entrepreneur memang dia melihat dari sudut pandang yang berbeda Satu sisi orang melihat pandemi ini merupakan masalah Tapi seorang entrepreneur dia melihat woh masih ada celah, masih ada peluang gitu ya Untuk bisa dijalankan untuk jadi profit gitu Ada orang-orang yang justru malah melihat ini makin kreatif gitu ya Makin kreatif gitu Makin kayak ditantang gitu Ini challenge di masa pandemi ini Untuk bisa berbisnis apa nih yang memang sedang dibutuhkan Jadi sebenarnya kita juga harus punya kemampuan untuk melihat market ya Pak Hengki ya Iya betul melihat market harus punya kemampuan untuk melihat market Wow nah dalam dunia pendidikan ini kaitannya sebagai tenaga pengajar juga ini Di perkuliahan yang dilakukan oleh fakultas ekonomi dalam konteks bisnis atau entrepreneurship Saya sempat ngobrol-ngobrol bersama dengan mahasiswa-mahasiswi ini dari Pak Hengki Dan mereka sudah menjalankan bisnis Saya sudah coba juga mereka sudah mulai merintis Nanti Sherly bisa cerita-cerita juga ya Sherly ya Tapi ada, ini masih di bagian kuliner gitu ya makanan Nah saya cobain dan untuk segi rasa, segi penampilan itu mereka sangat sudah proper Dan itu luar biasa sih buat saya anak semester lima ya Mereka sudah bisa langsung terjun Padahal ini suasananya adalah suasana yang gak bisa bagi-bagi tester mungkin di kampus Biasanya kan cobain dong nih minggu depan beli ya gitu Ini enggak gitu kan Nah apa yang dibekali untuk mereka semua di fakultas ekonomi Apakah dari mereka masuk semester satu mereka sudah mendapatkan kurikulum untuk dibentuk menjadi seorang wira usaha Atau seperti apa kurikulum yang dipersiapkan? Oke jadi kalau untuk pendidikan kewira usaha sendiri di fakultas ekonomi ya gitu Kita memberikan pendidikannya itu secara komprehensif Jadi kita tidak hanya mengajakkan dari sisi bisnisnya tapi kita juga bekali dari sisi karakternya Karena fokus dari pendidikan kewirausahaan di fakultas ekonomi Jadi dasarnya itu adalah soft skill Gitu ya soft skill karakternya Wow Bagaimana dia punya kepercayaan diri bagaimana dia memikir daya jual Jadi ke mental ya berarti ya Mental seorang entrepreneur ya Betul mental dulu yang dibangun Kemudian disiplin kejujuran gitu ya Kemudian care dan sebagainya Jadi bukan langsung kecuan ya Enggak Mereka udah dibekali itu duluan ya Karena itu dasarnya Oke Gitu ya dasarnya Jadi kalau misalkan seorang pebisnis dia gak bisa dipercaya ya gak akan bakal lanjut bisnisnya gitu Jadi itu dulu yang kita tekankan pendidikan karakter itu sangat penting gitu ya Memang kita ajarkan juga dari sisi praktek bisnisnya Tetapi kita tekankan yang paling utama itu adalah pendidikan karakter Oleh karena itu yang menjadi pembeda kalau di fakultas ekonomi Maranata itu adalah dari pendidikan karakter Gitu ya Cuma tantangannya adalah Kitanya para dosen yang harus Ngasih contoh Nah itu tantangannya Karena memang lebih mudah meniru daripada Betul Betul sekali Meniru kan ya Betul sekali Oke Itu challenge buat kita juga ya para pendidik gitu ya Berarti dari tim Apalagi ini soft skill ya Lebih mudah untuk Kita melihat gitu kan Sosok Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga menjadi sosok untuk anak-anak di fakultas ekonomi ini Biasanya Apa nih Dalam kurikulum yang memang sekalian dia dipraktekan Padahal mereka mungkin secara gak sadar ini adalah nilai-nilai Nilai-nilai Yang untuk memperlengkapi mereka Jadi salah satu contohnya itu adalah ada mata kuliah namanya tantangan utama kewirausahaan Wow Serem ya Jodohnya seram loh Kayak dikasih masalah loh dari judul Belum apapun udah ditantang Dari mata kuliah itu Kita minta para mahasiswa itu untuk mewawancara seorang entrepreneur Kita sudah susun pertanyaan-pertanyaannya Yang harus digali gitu ya Yang harus digali Berkaitan dengan apa tantangan yang mereka hadapi Kemudian bagaimana cara mereka mengatasinya Oke Nah dari situ secara tidak langsung Ya karakter itu sebenarnya sudah terbangun Untuk mereka gitu Jadi mereka melihat Dari mulai ngobrol sama seniornya ini ya Jadi kita tidak hanya mengajakan Ini loh untuk bisa punya daya juang tuh kayak gini Kayak gini Enggak Kita langsung terjudikan mereka untuk mewawancara seorang entrepreneur Dan yang harus diulik adalah masalah-masalah sebenarnya Masalah-masalah Betul masalah-masalah itu Jadi itu salah satu cara untuk kita bisa mengajarkan pendidikan kewirausahaan Berupa karakter ya kepada para mahasiswa Jadi mereka menggali sendiri Oke Nah kemudian mereka diminta untuk membuat video wawancara Dan video wawancara itu ditampilkan di kelas Sehingga semua mahasiswa mengetahui tentang proses wawancara itu Isinya apa dan sebagainya Begitu Justru malah banyak sosok juga ya Karena tadi ada Kunjungin siapa yang ini Challenge-nya seperti apa di bisnis dia Ini berdarah-darahnya seperti apa Itu semua malah jadi Satu cerita yang Bikin semangat ya pastinya ya untuk merintis Nah itu dia nih ya teman-teman Jadi luar biasa sekali ya Hal-hal yang memang Ada dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi Universitas Christian Maranata sendiri Ini sebenarnya untuk jangka panjang Ini bekal untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah mulai merintis bisnisnya Sejak mereka di semester 5 Apa hanya di semester 5 untuk prakteknya Pak Henggi? Sebenarnya dari semester 4 Oke Jadi di semester 4 mereka udah Betul Karena di semester 1, semester 3 Itu kan dasarnya dulu ya Jadi artinya dari sisi pengetahuan tentang teori dan strateginya kan Perlu kita ajarkan dulu basic-basicnya gitu ya Kayak seperti manajemen pemasaran Bagaimana cara mereka melakukan promosi Membuat strategi promosi Itu kan perlu kita ajarkan dulu basic-basicnya Mereka punya bekalnya dulu ya Mereka punya bekalnya Baru di semester 4 itu pertama kali mereka untuk praktek langsung ya Ya mereka membuat apa Menemukan ide Ide bisnis Jadi itu mereka akan discuss tentang ide dulu Ide bisnis Blueprintnya dulu lah ya Baru akhirnya ke prakteknya gitu ya Nah ini jadi di semester 5 ini Ada Shirley Veronica Yang memang sudah praktek ya Shirley ya Sudah praktek Jadi Eh tapi boleh cerita dulu dong Shirley Waktu dari semester 1 gitu ya Udah tertarik Udah kepikiran langsung gak sih sebenarnya mau bikin bisnis apa? Sebenarnya masih kayak Belum terlalu kepikiran Belum kebayang Belum kepikiran untuk mau bisnis apa Dan baru kali ini karena di tengah pandemi ini Makanya kita buat susu kedalai yang unik Dan emang satu tujuan juga kan Untuk kesehatan Apalagi di tengah pandemi Emang orang-orang lagi mikirin banget nih kesehatan mereka Oke jadi waktu itu Ide nya isi kepikirannya baru pas sekarang gitu ya Sejak ada pandemi global baru tahu bisnisnya apa Tapi dari dulu memang udah kepikiran ya Untuk bisa membangun bisnis Nah waktu itu bersama dengan teman-teman Mungkin Shirley bisa ceritain nih Seperti apa pas dapat tugas-tugas tadi ya harus melihat tantangan gitu Palingga kan harus membedah nih Eh waktu itu udah dapet juga tugas yang itu? Sudah Nah waktu itu siapa yang kalian interview untuk dicari ceritanya tentang? Kalau untuk wawancara belum Tapi kalau untuk menemukan bisnisnya sudah Oh seperti apa waktu itu prosesnya? Jadi kita pertama-tama harus tahu dulu nih Kita sukanya di mana Karena dari sebuah bisnis itu kita harus tahu dulu Kita sukanya di mana Apakah di kuliner kah? Apakah di sport? Nah dari situ kita baru bikin 10 list Usaha apa nih yang mau kita jalanin? Nah dari 10 list itu Kita buat lagi nih ada presentasi-presentasenya Mulai dari misalnya membuatnya apakah caranya gampang Mulai dari operasinya Terus dari biayanya juga Nanti kita yang menentukan sendiri nih Kita mau berapa persen-berapa persennya Nah dari situ akan terlihat 5 produk yang terbaik Atau 5 usaha bisnis Dari 10 ide bisnis kita akan ada 5 Nah dari 5 yang nilainya terbesar itu Nanti akan kita perbandingkan Dari 5 itu kita akan perbandingkan masing-masingnya Mana yang lebih kuat Nanti baru kita seleksi lagi Nah dari situ kita akan mendapatkan ide bisnis Bukan sudah mendapatkan Kita juga harus membuat questionnaire-questioner Jadi sejalan juga dengan prakteknya di kehidupan sehari-hari Dari teori yang ada Sejalan juga dengan kehidupan sehari-hari Dari questionnaire itu kita melihat nih Celah mana yang belum ada di pasaran Celah mana yang kita harus isi Ya kayak misalnya susu kedalai Belum banyak orang yang tahu Makanya kita jadi buat susu kedalai Dengan berbagai varian rasa Dan tentunya nanti di kedepannya Kue dengan Baru ada ide di bisnis lain lagi Begitu ya Wow Ini anak semester 5 bisa berbicara seperti ini Pak Hengki Saya kira Kalau untuk membangun sebuah bisnis Simple hanya untuk Oh iya saya strange-nya disini Saya suka ini gitu Tidak sesimpel itu ya Banyak hal-hal yang memang harus diuji Banyak hal yang harus diuji Iya betul Jadi tadi kan berawal dari Ini area ketertarikan ya Iya Itu memang starting pointnya gitu Tapi ternyata kesananya banyak Kesananya banyak Kita harus tes pasar Iya Tadi kan Kuesional tadi kan Tujuannya kan untuk tes pasar gitu Oke Jadi sebelum di launching harus di tes pasar dulu Gitu ya Apa Masukan dari Yang sudah mencoba Produk kita Kemudian kita perbaiki Gitu ya Dan hasilnya kan tadi ya Seperti yang sudah di Iya Banyak tahapan-tahapan yang ternyata Kayak harus di Diikutin dulu gitu kan Seperti itu Nah tapi kalau dari Pak Hengke sendiri Dengan berbisnis di tengah pandemi Begitu ya Banyak perekonomian yang memang Oke lah biar dapurnya masih tetap ngebul gitu Tapi ini tetap mau menjalankan Bisnis gitu Banyak orang-orang yang menurut saya Masih terlihat terlalu idealis Karena Oh saya strength-nya disini Begitu kan Sampai akhirnya Itu mengesampingkan Apa yang dibutuhkan oleh market Betul Nah ini boleh ditanggapi dong Sebenarnya Apakah orang-orang yang seperti ini Harus Harus bagaimana nih gitu Jadi Kalau yang tadi Tadi Sherry jelaskan Itu kan memang awalnya Itu berawal dari area ketertarikan Iya Kalau bedaan kuliner ketertarikannya Maka Membuat ide bisnisnya Produknya dari area ketertarikan Tetapi tidak cukup sampai situ saja Harus juga dites pasar Apa yang menjadi kebutuhan Apakah barang Apakah barang atau ide produk kita itu Yang sesuai dengan area ketertarikan Itu sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat gitu Jadi harus sinkron juga Itu yang mau gak mau tadi harus diuji juga ya Jadinya ya Jangan langsung perang Jadi jangan hanya Oh saya sukanya ini Saya mau bikin produk ini Sudah aja Langsung buat gitu ya Tanpa memperhatikan Apa yang menjadi kebutuhan dari Masyarakat itu sendiri Jadi memang itu prosesnya panjang Iya betul Itu satu semester itu Menganalisisnya dikirain Gak sampai segitunya banget gitu kan Padahal Shirley ini produknya satu ya Satu produk Hanya memang variannya macam-macam gitu kan Tapi itu juga Sempat ngobrol-ngobrol Sama Shirley Untuk menentukan varian itu aja Banyak gagalnya Ada gagalnya juga ya Shirley coba dong Boleh ceritain Dari awalnya Ini Shirley ini kan produknya premium Soy milk nih Pak Hengki Dan saya udah cobain ya Bener-bener premium Nah waktu itu Proses untuk akhirnya Bikinnya bukan cuma yang Light sugar dan sweet Rata-rata seperti itu dah Original Ada light sugar Ada sweet Nah tapi ini kan Shirley dan teman-teman Bikin varian lain Seperti apa sih Waktu itu pas lagi Mencoba bereksperimennya nih Jadi kita Bereksperimennya Tadinya kita kepikiran Untuk membuat Susu dengan Berbagai macam sirup Rasa sirup Tetapi Kalau susu itu Dikasih sirup Dia rasanya Lebih cenderung ke manis Dan menghilangin rasa susunya sendiri Terus Rasanya juga Tidak terlalu enak Ketika dicampur dengan sirup Oke Jadi kita Pas esens-esens macam-macam itu Rasanya Hilang gitu ya Rasa originalnya Rasa originalnya hilang Dan maka dari itu Kita menggunakan rasa Dengan bubuk Menggunakan bubuk Rasa coklat bubuk Seperti itu Oke Jadi Ada gagalnya dong Ada gagalnya pasti Karena yang strawberry Yang kita coba Yang kayak sirup-sirup itu Itu Gak berhasil Gak enak Jadi kita ganti Gimana caranya Jadi pakai Menggunakan bubuk Dan sampai sekarang Strawberry-nya tidak pernah launching Ya belum Belum launching Mungkin kita akan mencari lagi Mental seperti ini loh Pak Hengki Yang memang harus Ya terima gitu Kalau misalkan memang Idealismenya Saya harus punya rasa strawberry Tapi Ya gagal gitu Karena rasa strawberry-nya Masih belum ketemu aja ya Coba nanti Sama teman-teman Nah ini ya Sebenarnya memang Sisi lain yang harus dibutuhkan Oleh seorang entrepreneur ya Gak gampang pundung lah Gak gampang pundung Kalau ada Rencana yang Harus meleset sedikit Begitu ya Nah ini Gimana sih sebenarnya Mungkin ada Hal-hal secara Teoritis gitu Yang bisa Membuka Wawasan Seperti apa sih Saat kegagalan-kegagalan Tantangan-tantangan itu Betul-betul Kayak terus-terusan Begitu Menghajar si Pebisnis ini Jadi Ada Sebenarnya Satu metode yang Sangat gampang sekali Itu nama metodenya Reframing 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 Jadi dibalakan Sebuah foto ya Sebuah foto Kalau framenya Katakanlah Hitam Kita ganti aja Framenya Jadi warna yang cerah Oke Sehingga Kalau misalkan Framenya diganti Maka akan mempengaruhi Seluruh foto Yes Objeknya masih itu Mungkin ya Padahal objeknya Masih itu aja Jadi Penajarannya adalah Fotonya sama Tapi kalau diganti Framenya itu Akan jadi beda Masalahnya sama Tapi kalau kita Gari sudut pandang Maka itu akan Lebih jadi indah Wow Contoh Ya tadi kan Strawberry Gagal Gitu ya Berarti kan Dengan kegagalan itu Ya kan Share dari teman-teman Harus mikir lagi Gimana cara yang lain ya Karena masih Soy milk ya Gitu kan Masih produk yang sama Dengan kegagalan itu Dia harus Terus untuk mencari Ide-ide yang lain Gitu ya Cari-cari ide-ide yang lain Pengetahuannya nambah kan Yes Malah jadi banyak banget Di variannya Coklat aja punya dua ya Nah jadi Jadi reframing itu Salah satu contoh aja Gitu ya Penggambarnya seperti itulah Itu yang kita ajarkan juga Di Di mata kuliah Apa Kewirausahaan ya Gitu Reframing itu sendiri Jadi metode Salah satu metode Yang memang bisa dipakai oleh Tadi pelaku usaha Untuk bisa Mengganti mindset gitu ya Mengganti salah satu Begitu Variable Karena Ya memang sih Kita mungkin selalu tahu Untuk hasil yang sama Gak mungkin caranya sama Pasti harus ada variable Yang diganti Yang diulik ya Dan disitu Padahal ya Kalau Sherly nih Rasa macanya enak Kan Coklatnya juga Tadi Dan Klaim yang Dibilang oleh Sherly Tentang premium Soy milk Itu memang betul-betul Nah Ini juga seperti apa nih Untuk membekali mereka Bahwa apa yang mereka Janjikan nih Pas dicoba Oleh pembeli Itu memang Sama Nah Ini diingetinnya gimana nih Pak Hengki Ke mereka semua ini Ya Artinya Kita tekankan Dari sisi yang namanya Tanggung jawab Gitu ya Apalagi ini produk makanan Iya Ini ya Produk makannya kan resikonya Lumayan ya Padahal selera kayaknya Gak bisa dibilang bener salah ya Masing-masing orang Betul Kayaknya selera beda-beda Betul Jadi saya dulu pernah Pengalaman ya Itu saya Menguji Apa Anak-anak muda Mereka bikin bisnis plan Mereka bikin produknya Ada 20 Apa Anak muda Untuk mendapatkan ini ya Dana ya Iya Setelah saya mencicipi semua produknya Besok paginya saya sakit perut Wow Nah Dari pengalaman itu Saya tekankan kepada anak-anak Tolong Tanggung jawab dalam Membuat Makanan Atau minuman Itu sama seperti Seolah-olah Kamu yang akan makan Kamu yang akan minum Untuk diri sendiri ya Untuk diri sendiri Kebersihan semuanya ya Kemudian kita juga Kita juga ada selalu Apa namanya Quality controlnya ya Memang kalau dari Dari sisi pandemi sekarang kan Susah ya Pembelajaran jauh jauh Tapi pada waktu perkulian di kelas Itu kita mereka minta Sebelum launching Mereka bawa produknya Kita tes Para dosen kita tes Ya kan Kita kasih masukan dan sebagainya Supaya Apa Quality nya itu Tetap terjaga baik Apalagi tadi yang paling sensitif Untuk makanan Kebersihannya itu Harus diutamakan Nah Untuk Sherly sendiri Sampai dengan sekarang Semester lima ya Pasti sudah banyak Mata kuliah yang diikuti Prakteknya sekarang Sedang dijalankan Apa sih yang paling Sherly ingat gitu Di fakultas ekonomi Sampai sejauh ini Aja dulu ya Yang udah nempel banget Dan udah bisa langsung Aplikatif gitu Dijalankan bersama dengan teman-teman Sambil sekarang menjalankan Usahanya itu langsung Wah Iya nih gitu Teori ini emang Betul-betul Valid Untuk dijalankan Itu apa Sherly Kita ngebuat bisnis itu Bukan hanya dari Kesukaan kita doang Tapi kita merencanakan Dari semua aspek Mulai dari operasionalnya Mulai dari pemasarannya Bagaimana cara kita Memasarkannya Agar Orang itu tertarik Dengan produk yang kita jual Lalu dengan Kita juga Membuat produk Bukan asal buat juga Kita harus menentuin HP-nya berapa Mulai dari situ Dan kita juga Nanti ke depannya Harus ngeliat nih Apakah si Labanya Kita harus ngebuat Forecastingnya Kedepannya Apakah Susu ini Menjanjikan atau tidak Kita juga harus ngeliat nih Kalau kita udah Ngeluarin modal Kita gak mau nih Bikin bisnis Buntung di tengah jalan dong Kita harus Mencari juga Berapa sih Payback periodnya Kita ngeluarin modal Misalnya Satu juta Di bulan keberapa Apa di tahun berapa Kita bakal dapet Modal itu kembali Ada hitung Itu kembali juga ya IRR Dan NPV Kalau untuk NPV sendiri Jangan sampai Cashflow yang kita dapet Pemasukan cashflow yang kita dapet Lebih dikit daripada Cashflow yang kita keluarin Jadi itu harus positif Itu juga Yang diajarin sih Wow Eksak sekali ya Serli anaknya bisa jadi As dosnya Ini Pak Hengkin Kayaknya Oke Jadi Apa namanya Itu Serli namanya ada Dalam diri kamu Naluri emak-emak Itu Itu Nganya tunggu detail Begitu kan ya Nah Tentang tantangan Saat menjalankan Bukan hanya sebagai tugas ya Serli ya Aku juga berharap Ini bisnisnya memang panjang Nanti teman-teman bisa Developing lagi Begitu sampai lebih besar Kan Punya ide bisnis lain juga Cerita Apa sih Dari kelompoknya Seri sendiri Tantangan apa yang Lumayan kaget ya Eh Gini-gini tuh Geningan bisnis gitu kan Nah Apa nih Menjalankan Premium soy milk ini Yang pasti Kalau untuk dari Packaging dan segala macam Kita gak terlalu kesulitan Tapi untuk Mas Harin ya Apalagi di pandemi ini Itu lumayan kesulitan kita Apalagi dengan Instagram yang baru Dengan orang yang gak tau nih Rasa susu kedala itu Apa banyak orang yang belum Apalagi di anak milenial Baru tau Oh ada susu kedala ya Susu kedala itu rasanya Kayak gimana Nah itu tantangan tersendiri Untuk kita Mas Harin ya Ada dari teman kita juga Yang belum tau nih Rasa susu kedala Dan pas udah nyobain Wah ternyata enak juga ya Gitu Dan akhirnya mereka beli lagi Nah jadi Kalau dari Serli sendiri mungkin Untuk memasarkan ya Iya Nah Kalau dari Pak Henki Pasti banyak juga Kelompok-kelompok Ini kan mereka Kelompok ya Tadi sempat ngobrol juga Sama dosen yang lain Ada 88 kelompok Katanya yang memang Harus kita jaga Kita pantau Begitu ya Nah Pasti sering konsultasi juga Gitu ya Nah Masalah klasik apa sih Sebenarnya yang memang Dicur hatinya Oh ini lagi Masalahnya ini lagi gitu Kebanyakan dari mereka Menghadapi tantangan apa Pak Henki Yang pertama pasti Kerjasama kelompok ya Oh gitu Intern Masalah internal Masalah internal Apalagi Saat ini kan Mencar kemana-mana ya Iya Pembelajaran jarak jauh Betul Jadi ada satu kelompok Ada yang di Tanah Toraja Bayangkan Ada yang di Cirebon Aduh Sama satu lagi ada yang Di Bandung Iya Pada saat Mereka Berkuliah disini juga Kerjasama kelompok Juga itu jadi masalah Apalagi sekarang Dengan komunikasi jarak jauh Itu yang pertama ya Gitu Kemudian yang kedua Tentu saja Permasalahan Dalam konteks Pemasaran tadi ya Hmm Tentu-tentu mereka menghadapi Masalah yang sama ya Tentu Masalah yang sama Ya memang Memperkenalkan produk ya Kondisinya Seperti ini ya Iya Nah rencananya juga sebenarnya Waktu Untuk yang Event yang kedua ini Itu sebenarnya kita rencananya Mau offline Jadi ada pameran di Maranata Oke Cuma karena pandemi Tidak boleh ada kegiatan Yang mengundang keramaian Apa Ya kita putuskan Tetap jalan Gitu ya Tetapi online Dan Itu sebenarnya Salah satu tantangan juga ya Yes Untuk dosennya juga nih ya Untuk dosennya juga Bukan anak-anak aja Untuk masuknya juga Oke Nah jadi Ini ada Fakultas ekonomi itu Ternyata rutin mengadakan Event Maranata Entrepreneurship Nah mungkin boleh diceritakan dong Waktu itu kenapa sih Sampai ide ini tercetus Sampai akhirnya dijadikan Event tahunan malah ya Tahun 2019 juga ada Begitu malah mengundang Bukan hanya Dari dosen Dari mahasiswa Untuk fakultas ekonomi aja Tapi justru mengundang Semuanya gitu Untuk hadir Nah sebenarnya Visi misinya mungkin Pak Hengki Dari Maranata Entrepreneurship Ini seperti apa sih Ya jadi Awal mula Event ini diadakan Memang Kita di fakultas ekonomi Memang ada Bidang keahlian Kewirausahaan Nah awal mula munculnya Bidang keahlian Kewirausahaan Itu adalah Dari sisi Untuk meningkatkan Pendidikan karakter Kewirausahaan Yang berdampak Yang berdampak Untuk orang lain Oke Jadi pendekannya disitu Jadi pendidikan karakter Yang berdampak Untuk orang lain Untuk masyarakat Nah Jadi kalau misalkan Dilihat dari Apa Kegiatan-kegiatan yang ada di Maranata Entrepreneurship Day Itu ada Tiga kegiatan utama Yang pertama itu adalah MeTalk Jadi MeTalk itu Me-nya dari kata Maranata Entrepreneurship Oke Gitu ya Jadi Kita melihat bahwa Sekarang itu kan Era sosial media Banyak sekali Ujuran kebencian Hal-hal yang negatif Gitu ya Bahkan Bahkan kebanyakan Anak-anak muda Yang melakukan itu Gitu ya Bahkan anak kecil juga ada Dengan muda ya Memang ya Di medsos ya Anak kecil juga ada Gitu ya Jadi Makanya kita mengadakan MeTalk Jadi MeTalk itu Seperti kita Mengajak mereka Untuk menyampaikan Hal-hal positif Wow Ya Baik itu berupa Kepercayaan diri Gitu ya Kemudian bisa juga Bicara tentang daya juang Bicara tentang mimpi Oh justru meng-encouragenya Dari sisi itu deh Gitu ya Dan kita minta Mereka yang ikut perlombaan Ini perlombaan ya Ya Mereka untuk upload ke Instagram Ya Upload ke Instagram Kemudian Nah dari situ Ya kita Aminkan sih Banyak yang melihat ya Baik yang melihat Dari situ Dari situ kita bisa Counter tuh Untuk yang tadi Bahwa anak-anak muda itu Untuk-untuknya banyak Yang menyampaikan Hal-hal negatif Oh enggak juga kok Ada juga anak-anak muda Yang menyampaikan Hal-hal sisi positif Ya Kemudian Itu kita pelombaannya Dari TK Sampai mahasiswa Bayangkan Jadi anak-anak TK itu Udah bisa sharingin Mungkin ya Tentang kesukaan mereka Mungkin dalam hal Non-verbal communication ya Iya Misalkan dari sisi menggambar Kita ada lomba menggambar Kemudian Ada juga lomba passion show Oh wow Passion show itu Bukan hanya sekedar passion show Tapi ada Meningkatkan kepercayaan diri Dari anak-anak Iya Gitu ya Kemudian anak SD Sampai mahasiswa Baru mereka bisa menyampaikan Hal-hal yang Untuk tadi sharing itu Sesuai dengan tema-temanya Sesuai dengan tema-temanya Itu yang pertama Yang kedua Kita ada yang namanya Acara Mifes Marenata Entrepreneurship Festival Pameran Produk ya Oke Nah Yang menarik itu adalah Pameran Produk yang Kita laksanakan Pada waktu yang ini ya Yang pertama ya Itu kita mengundang juga Para pelaku UMKM Yang di sekitar Maranata Gitu ya Untuk jualan di Maranata Oh jadi memang terbuka Untuk mereka juga ya Para pelaku bisnis UMKM Jadi kita punya masanya Iya Ya Para pelaku UMKM Punya produknya Ya sudah Klop kan gitu ya Iya betul Satu sisi Satu sisi kita Memberikan juga pengalaman Kepada mahasiswa Di kampus ini Mereka bisa bersaing tuh Dengan para pelaku UMKM Iya Ya kan saingan ya Ngerasain bener ya Kompetitif itu seperti apa ya Satu sisi lagi juga Kita Apa namanya Ikut meningkatkan lah ya Perekonomian dari Pala pelaku UMKM Ya mensupport dari sisi itu juga ya Dan yang ketiga Adalah Inspiring Maranata Entrepreneurship Inspiring Jadi Seperti webinar Atau talk show yang Yang nanti tanggal 15 Kita adakan ya Nah itu juga kita Mengambil tema Generasi Pejuang Mimpi Oke Tema tahun ini Adalah Generasi Pejuang Mimpi Gitu ya Jadi bagaimana Kita harus punya mimpi Bagaimana Mimpi itu memang Tidak gampang Untuk dicapai Tapi bagaimana Kita harus punya Daya juang Untuk mencapai itu Nah Jadi Dari Mito Mifes Sama yang namanya Inspiring Itu kan merupakan Salah satu Wujud dari Kita untuk Mendidik Kewirausahaan Baik itu Mahasiswa kita Maupun orang lain Dan kita ajarkan Kalau untuk Berwirausaha Berbisnis Jangan lupa Untuk kasih dampak Ke orang lain Betul Jangan kayak Cuma tadi Egoisnya sendiri Untuk profit Sendiri aja Jadi ada Salah satu buku Yang bagus Bukunya Abun Sanda Itu Dia tulis bahwa Di bukunya Dia tulis Entrepreneur Itu sebenarnya Bukan binatang ekonomi Entrepreneur It's not an economic animal Oke Jadi entrepreneur itu Ya sejogianya Bukan hanya mencari untung Bukan hanya mencari Duit gitu ya Tapi bagaimana Dia bisa kasih dampak Ke orang lain Itu sebenarnya Esensi dari entrepreneur Wow Itu yang kita ajarkan Ke mahasiswa-mahasiswa kita Makanya dari awal Juga mungkin Nilai-nilai ya Tentang entrepreneurship Bukan entrepreneurshipnya saja Tentang karakter Membangun mental Jadi Bukan jadi entrepreneur Trainer yang gampang pundungan Kalau Betul-betul Saat profit Saat oke Semua produk Dikejar gitu ya Selalu sold out Itu pasti Siapa yang gak happy Seperti itu kan Tapi Sebetulnya Saya lebih suka Memakai istilah yang Indonesia Wira usaha Wira usaha Dari kata wiranya itu sendiri Oh itu kenapa sih Memang yang membedakan Jadi Wira itu ya Wira itu artinya Dalam sekali Wira itu adalah Karakter Orang yang punya Kepercayaan diri Ya Dia punya Dari sisi kedisiplinan Dia punya keteladanan Dia punya integritas Dia punya deh jual Wow Compact ya sebenarnya Dia punya kepemimpinan Jadi Wira itu sebenarnya Saya lebih suka Istilahnya pakai Wira usaha Ya Istilah di bahasa Indonesia Semua udah ada disitu Dari leadershipnya Dia punya Dari Keteladanan dia punya Kepercayaan diri dia punya Itu kan semuanya karakter Ya Oke Nah Di tengah Pandemi seperti Sekarang ini Bisnis juga memang Harus kreatif Begitu ya Jadi Tapi masih ada aja kan Yang kayak Tetap bertahan dengan Offline Begitu kan Nah Mungkin bisa dikasih Pandangan lain dong Pak Henki Sebenarnya bagaimana sih Untuk orang-orang yang tadi Berbicara tentang orang-orang Dengan idealisme yang tinggi Gitu kan Untuk tetap masih Nggak bisnis saya Service Jadi harus tetap di Offline saja Begitu Kalau ke depannya Sebenarnya Apakah Semuanya memang harus Sudah beranjak menjadi Online Digital Atau seperti apa sih Pak Henki Sebetulnya Salah satu Walaupun bisnisnya jasa ya Yang membutuhkan interaksi Langsung ya Itu kesulitannya Pembelaannya Jadinya Tetapi sebenarnya Dari sisi Cakupan Untuk promosinya Untuk Menyampaikan informasinya Gitu ya Itu sebenarnya Memang lebih Lebih Cakupannya lebih luas Pake online Ya sebenarnya bisa Nge-reach outnya Lebih luas ya Untuk Untuk Marketing ya Betul Jadi kalau misalkan Kalau misalkan dalam Promosi Promosi itu sebenarnya Intinya Ada empat hal Informing Ya kan Persuading Reminding Sama selling Yes Nah Ya poin-poin itu Dengan online Ya Itu coverage nya Atau jangkauannya Bisa lebih luas Gitu ya Jangkauannya Bisa lebih luas Sebenarnya Kalau untuk yang Bisnis online ini Atau promosi online ini Memang sebenarnya Kalau dilihat dari Apa Praktek bisnis online Gitu ya Memang kalau Hanya di instagram saja Memang Masih belum maksimal Jadi Sebenarnya ada Ada tahapan lanjutannya Gitu Kita harus bikin yang namanya Sales page itu sendiri Oke Jadi sales page itu Kalau misalkan Misalkan ada Beberapa promosi ya Terus kita mau Katakanlah Membeli Biasanya ada Link Ini kan Nomor whatsapp Klik Kita klik Nah baru dari situ kan Ada yang Apa namanya Menyampaikan Selama Ada automatic answer Itu sales page Gitu ya Oke Itu jadi Tingkatan lebih lanjut Dan itu sebenarnya Sudah termasuk Service yang Ya kalau saya gitu Bisa lebih mudah Iya betul Bagian dari service Berarti ya Oke Sudah harus Memikirkan ke sana ya Para pelaku usaha ini Mau gak mau Harus ke situ Mau gak mau Memang sih sebenarnya Gak bisa dengan alasan Gaptek lagi ya Iya betul Udah gak bisa lagi Nah Pak Henki Karena Maranata Entrepreneurship Di tahun 2020 ini Sangat jauh berbeda Dibandingkan dengan Tahun kemarin Nah rencananya apa sih Kalau di tahun 2020 ini Mungkin bisa Dikasih gambaran nih Ke kita Karena semuanya online Apakah ada marketplace Khusus untuk mereka semua Karena kan tetap Harus ada kan Event ini Begitu kan Nah jadi ada Bentuk seperti apa nih Ya jadi Kembali lagi Jadi Pelaksanaan MND Yang kedua ini Itu memang Sama sekali Jauh berbeda Ya Kalau kita lihat Dari yang namanya Tiga kegiatan utama tadi Ada Mi Talk Mi Fest Mi Inspiring Untuk yang Mi Talk Itu tetap ada Karena memang Pada waktu MND pertama kali Juga memang kita Perlombaannya Meminta peserta Juga untuk upload Ke Instagram Awalnya Iya betul-betul Sempat saya melihat Jadi memang Sedikit banyak ya Untuk peserta Memang seperti itu ya Untuk audisi Dan segala macamnya ya Namun memang perbedaannya Waktu yang Disilenggarakan di kampus Itu kita undang mereka Untuk berbicara Di depan auditorium Jadi bayangkan Anak SD Ya Kelas 4 Itu gede banget loh auditorium Betul 2000 Dua ribu Anak SD kelas 4 Bicara di depan auditorium Imut banget pasti Kadang-kadang Kita-kita aja yang Sudah dewasa Ya Berbicara di depan auditorium Ini ya Secara mental Dari ruangannya Sudah gerogi dulu Dari ruangnya Sudah gerogi duluan Nah tapi kalau yang sekarang Memang Kompetisinya kan Online Jadi memang melalui Instagram Oke Ya Kemudian juga ada Mifes Mifes ya kita Beda Model ini Model pelaksananya Beda Jadi kita semua 100% online 100% online 100% online Yang Yang Inspiring Atau seminarnya Juga online Webinar Melalui Zoom Melalui Zoom Tetapi memang kita Apa Coba untuk Create Sedemikian mungkin Khususnya untuk Webinar Atau talk show Kita create Sedemikian mungkin Karena ini Pesatannya juga Millenial ya Jadi kita create Tidak hanya Tentang Sharing Tentang pengetahuannya Dari para pembicara Tapi juga ada Games Ada live music Performance Jadi gak kaku Banget juga ya Ada performance juga Dari Bahkan Sampai kita Ciptakan lagu sendiri Khusus untuk Buat MED Wow Ada time song Nanti ya Dan time song itu Dilombakan Lomba liriknya Ini harus positif Banget ya Pastinya ya Untuk setiap Betul Dan itu Kalau mau coba Silahkan Masih bisa ya Apa namanya Lomba lirik Ada di Instagram MED Hadiahnya lumayan tuh Sekalian promosi Gak apa-apa Iya gak apa-apa Ini memang untuk Program terdekat loh Ini 15 Oktober ya Pak Hengki ya Siap-siap Dan nanti pada saat webinar Lagu itu Ya Itu pertama kalinya Dinanyikan Aduh Itu pasti Suasananya Suasananya Emosional Oke jadi Bener yang tadi Kata Pak Hengki ya Teman-teman Sangat jauh berbeda Justru ini seperti Kayak event baru Mungkin ya Karena Semuanya Mendadak Berubah gitu Kalau tahun lalu Saya sempat ikutan gak sih Untuk game festivalnya Belum ya Cuma Lihat rame-rame nya aja Kali kakak-kakak gitu ya Jajan gak waktu itu Jajan Eh berapa hari sih Pak Hengki Waktu itu tiga hari Aduh lumayan juga ya Lumayan lumayan Di manja-manjain Jadi seperti bazar ya Seperti bazar Di sini Bazar betul Seharian atau seperti apa nih Pak Hengki Seharian Dari mungkin kayak Disesuaikan dengan jam kampus ya Dari jam 8 Sampai jam Sampai sore ya Sore jam 4 Atau jam 5 sore Asik banget yang kerja disini tuh Semua jajanan mendadak Ada disini Bingung pasti Kurang lebih ada Berapa macam 70-80 tenan 70-80 tenan Itu dicampur semuanya ya Untuk kuliner produk Semuanya juga ya Ada kuliner produk Ada jasa juga ada Memang bisnisnya Dibebaskan atau seperti apa sih Kita bebaskan Karena mereka yang menjalankan gitu Bukan kita yang menjalankan Jadi pas mungkin ada ide awal Mereka akan minta ACC dulu Seperti itu Atau seperti apa nih Pak Hengki Jadi memang kita arahkan saja gitu Jadi kalau misalkan mereka memutuskan Seperti ini Kita arahkan Oh begini baiknya Dan sebagainya Tapi 100% sebenarnya Keputusan di tangan mereka Karena mereka yang menjalankan Kita sebagai fasilitator saja Dan ikut mengontrol lah ya Dari sisi kualitas dan sebagainya Penasehat seperti itu lah ya Untuk konsultan Sama satu lagi Untuk yang event yang Maranata yang sekarang ini Kan online ya Yes Waktu yang MED pertama Itu panitianya semuanya mahasiswa Wow Kita sebagai dosen Hanya sebagai penasehat saja Tapi karena yang sekarang itu Harus online Ya Makanya kita dosen juga terjun langsung Betul Dan baru pertama juga kan ya Jadi harus Memantau Betul Kita terjun langsung Supaya apa Karena untuk online itu kan Apa Treatmentnya beda ya Kalau yang waktu Offline itu kan Kita masih bisa ketemu Kita bisa masih diskusi Tukal pikiran dan sebagainya Kalau untuk online ini kan Agak sulit ya Pertemuannya Pembahasannya juga agak sulit Makanya kita putuskan Kita dosen terjun langsung Supaya apa Pada saat mau Mengambil sebuah keputusan Itu cepat Oke Karena online itu kan butuh cepat Keputusannya cepat Gitu ya Gitu Jadi Jadi memang sangat berbeda sekali Kita dosen kewirausahaan Langsung terjun Iya langsung Dari sisi teknis juga Kita langsung terjun Kalau dulu IONya bisa mahasiswa-mahasiswa Gitu ya Udah berburu terbiasa juga Gali gerak cepat Segala macem Sekarang dosen Ikutan jadi panitia besarnya Ikutan jadi panitia besarnya Punya tenan khusus Mungkin nanti untuk dosen-dosen Ini harusnya Kayaknya ada juga ya Sel ya Harus satu gitu kan Ada satu pojokan Untuk sambil ngopi-ngopi Sambil konsultasi Itu isinya dosen-dosen Fakultas Ekonomi Itu semuanya ya Nah jadi itu dia Event terdekat yang akan diadakan Oleh Maranata Entrepreneurship Nah ini berarti Kalau untuk orang luar Seperti apa nih nanti Kan ini jadi Ya seperti ada marketplace baru mungkin ya Untuk yang Apa namanya Maranata Entrepreneurship ini Disediakannya seperti apa Kalau untuk pihak luar Kita-kita gitu yang mau belanja Kalau untuk pihak luar nanti Bisa macam-macam yang pertama Bisa jadi sponsor ya Oke Acara kita Jadi ada beberapa juga Perusahaan-perusahaan yang Apa namanya Oh bekerjasamanya Betul bekerjasama Bekerjasama dengan kita gitu ya Kemudian kalau untuk nanti Mau jajan atau mau belanja Silahkan aja nanti Bisa lihat di Instagramnya MED Ya Di Instagramnya MED itu Banyak sekali produk-produk Mahasiswa yang Mereka nge-tag ya Tag ke Instagram kita Nanti dari situ bisa lihat tuh Bisa ngebuka linknya tuh Nah untuk yang tanggal 12 sampai 15 Oktober itu sendiri Itu merupakan acara puncak Dari pamerannya 12 sampai 15 Betul Acara puncak Nah apa namanya nanti Bisa lihat-lihat Apakah nanti ada Apa Diskon dan sebagainya Oh banyak promo-promo juga Banyak promo-promo Nantinya Nah yang menarik juga Kita tekankan ke mahasiswa Ingat Awal mula Dari kita memberikan pengajaran kewirausahaan Kita harus memberikan Pendidikan karakter Oke Nah mungkin nanti bisa dilihat juga ya Ibu Mary ya Di Instagram Program mahasiswa Yang punya produk Mereka juga mengadakan live Instagram Wow Live Instagramnya Tidak hanya berupa promosi produk Tapi Mereka juga bisa mengadakan Tentang informasi-informasi Tentang beasiswa Ini contohnya Sherry ini pernah melakukan live Instagram Bersama temannya Ya Tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa Oke Ibu itu Eh sempat di upload juga ya Di video dulu ya Oh itu salah satu Cara juga Untuk bisa mengencourage orang-orang Tentang Betul Betul Wow Selain itu juga tentang kepercayaan diri Ya Gitu ya Tentang daya juang Jadi memang tadi dari sisi karakter Itu tetap ya Walaupun sekarang mungkin semuanya Udah jalan nih bisnisnya Tapi itu Betul Tetap untuk diangkat Terutama dari sisi mereka Yang memang sedang menjalankan Pasti Pasti justru lebih banyak lagi Kayaknya ceritanya ya Pak Hengki Karena kan udah mulai bentrok nih Sama temen sekelompoknya Itu dibagi Kelompoknya Tiga sampai empat orang katanya Tiga sampai empat orang Dan mereka yang memilih sendiri Oh oke Dan saya percaya itu sulit loh Untuk Ya kenal mungkin baru pas kuliah Begitu kan Tapi sudah harus Bekerja sama secara profesional Betul Di dalam Sebuah bisnis Begitu kan Betul Itu gimana tuh Serli bentrok 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 Kenalnya pasti baru pas kuliah kan Bukan temen dari TK kan Ya kenalnya baru Baru pas kuliah sih Nah itu Biasanya gimana nih Menyamakan masing-masing Empat kepala loh Semuanya pintar-pintar Biasanya pintar ketemu pintar Mal berantem Betul Bukan mal Makin ada jalan damai gitu Nah ini gimana nih Menyatukan semuanya Tujuannya Supaya Bisnisnya juga bisa oke Jadi kan Pasti diantara kelompok kita Masing-masing orang Punya keunikan sendiri Dan punya kelebihan sendiri kan Jadi untuk Aku sebagai ketua sendiri Kayak pas Plotin yang aku Bagian keuangan Yang satu bagian produksi Yang satu bagian pemasaran Dan temen-temennya Jadi mereka semua Mempunyai Job desknya masing-masing Jadi semuanya Sudah harus deal juga ya Ya semuanya harus sudah deal Dan mungkin Di kelompoknya Sherly juga Sudah kuatnya disitu ya Kayak Sherly tadi Emang sudah Bagian hitung-hitungannya aja Tapi mungkin untuk marketing Semuanya kali ya Sherly Kalau untuk marketing Masih semuanya Tetap Tapi ada satu yang Tetap ada satu yang Condong Yang mungkin lebih bikin Rencananya Semuanya Begitu ya Ini sampai perlu kartu loh Pak Henki Jadi justru sejak Go online ini Kayaknya produknya Malah jadi tersebar Karena mungkin banyak yang Akhirnya lagi pulang Ke kampung halamannya Dan disana jadi mengembangkan Gitu ya Pak Henki ya Betul Jadi memang Karena kondisinya sekarang ini ya Semua mahasiswa juga mencar Iya Iya makanya Jadi Kita juga apa Memberikan Challenge nih Kemahasiswa Dengan kondisi seperti ini Coba bagaimana strateginya ini Iya Jadi kita juga selalu berdiskusi tuh Kalau di kelas Gitu ya Kan kita setiap minggu kan ketemu juga ya Gitu ya Ada gak kendalanya Gitu ya Dalam melaksanakan kegiatan ini Kemudian Kemudian Dari situ Ayo kita cari solusi bersama Gitu Oke Wah luar biasa sekali Dan untuk Menjadi seorang Wira usaha Saya mau ganti Karena Pak Henki ternyata Katanya lebih suka Dengan kata Wira usaha Calon-calon Wira usaha ini ya Iya wira usaha yang memang Bukan hanya Fokus ke profitnya aja ya Pak Henki Tapi mereka justru Punya mental wira usaha Begitu kan Mental wira usaha Tadi yang sangat Kompleks sekali Dan itu Gak tiba-tiba ada Dalam diri mereka Tapi memang harus Tadi berjalan dengan Semua bisnisnya Dari kegagalan Dari tantangan-tantangan Yang ada dalam bisnisnya Nah jadi Untuk Anak-anak Fakultas ekonomi Universitas Christian Maranatha Ini mungkin bisa diinformasikan juga Sejak awal Jadi mereka memang sudah Akan diarahkan Menjadi seorang wira usaha Harus punya bisnis gak sih Kalau masuk FA ini Sebenarnya cita-cita Para dosen ini Gak juga sih Gak juga ya Bahkan sebelum mereka kuliah Di Maranatha juga Kebanyakan Sudah ada yang punya bisnis Anak-anak sekarang Seperti itu sih Anak-anak sekarang Seperti itu Rata-rata udah ya Walaupun mungkin menjadi reseller Gitu Tapi mereka udah mulai ya Betul Udah mulai Wow Nah itu dia Jadi tentang Mungkin Pak Hengki Boleh diinformasikan kembali Tentang Maranatha Entrepreneurship Yang tahun 2020 ini Rangkaian acaranya Sejak kapan Dan terdiri dari apa aja Betul Jadi memang Untuk Maranatha Entrepreneurship Dia ini Kita sebenarnya Persiapannya itu Sejak semester kemarin Ya Jadi kita mempersiapkan Ini mahasiswa untuk Mereka punya ide bisnis Kemudian Mematangkan ide bisnisnya Kemudian Testing produk Dan sebagainya Kemudian Pada semester inilah Yang sekarang Berjalan Mereka mulai Untuk promosi Berjualan Dan sebagainya Ini memang prosesnya Panjang ya Untuk Iya untuk Karena beda banget ini Strategi yang sekarang Mempersiapkannya Apa namanya Sangat-sangat panjang Jadi persiapannya Kemudian Dari sisi Apa Pelaksanaan Mie Inspiringnya itu sendiri Memang kita Tetap berusaha Bagaimana kita Memberikan edukasi Tentang kewirausahaan Terutama karakter Kewirausahaan Gitu ya Tetapi memang dari Sisi bisnisnya Tapi juga dari Sisi karakternya Gitu ya Kalau dilihat Ada dua pembicara kan Yang pertama itu Adalah Enrico Enrico itu Alumni Maranata Oke Dia punya bisnis cafe Dan itu saya tahu ya Sejak mahasiswa Itu perjuangannya Sangat berat Oh mahasiswa Pak Henki juga nih dulu Betul Jadi beliau ini Setiap pameran Dia hampir diikuti sama dia Pameran gitu ya Wow Kemudian akhirnya sekarang Dia punya cafe ya Dia buat sama temennya juga Nah Itu dia akan Men-sharingkan dari sisi Bagaimana dia punya mimpi Jadi seorang wirausaha Dan kemudian Bagaimana dia memperjuangkan Mimpi itu Oke Kemudian yang kedua Pembicara kita yang kedua Itu adalah Lyodra ya Marga Yata Ginting Juara Indonesian Idol ya Baru ya Session terakhir ya Baru 2020 Nah ada yang menarik juga nih Di pendidikan kewirausahaan Di Maranata juga Jadi kita Meningkatkan pendidikan kewirausahaan Di Maranata Bisa juga melalui musik Nah itu dia Iya maksudnya dari tadi Kenapa jadi Lyodra Relate-nya dimana Begitu kan Sebenarnya Kalau untuk Lyodra itu sendiri Memang Dari sisi perjalanan hidupnya Bagaimana dia Cerita Jadi penyanyi Kemudian dia berjuang Itu juga masuk Tetapi Kita juga Memang sengaja Menonjukan dari sisi Musiknya Karena kita Di Fakultas Ekonomi ya Di kewirausahaan Kita tuh ada Yang namanya Event Maranata Entrepreneurship Family Nah ini beda lagi Oh ini beda lagi Maranata Entrepreneurship Family Hall Komunitas Komunitas alumni Dan mahasiswa Yang konsen terhadap Girausaha Jadi ada komunitasnya Jadi memang Mereka gak pencar Langsung ini ada komunitasnya Nah kemudian Salah satu kegiatan Di komunitas tersebut Tersebut adalah Kita mempersilahkan Kalau ada yang punya Talenta dalam bidang bermusik Iya kan Kita mempersilahkan mereka Untuk perform Tetapi kita punya persyaratan Lagu yang dininjikan Adalah lagu-lagu yang Memberikan hal-hal yang Positif Gitu ya Hal-hal yang positif Gitu Karena Apa Kita melihat bahwa Ternyata pendidikan karakter itu Bisa juga melalui musik Betul Saya punya teman S2 Bidang musik Bayangkan Sampai S2 ya S2 bidang musik Kirain kayak otodidak aja Gitu kan Kalau musik ternyata Saya terinspirasi Ya Ngobrol dengan Beliau Palingnya ternyata Karakter itu Bisa melalui musik Nah dari situlah Saya punya ide Oh Sudah kita terapkan di Maranatha nih Di Fakultas Ekonomi Bagaimana mereka Mengembangkan karakter kepercayaan diri Karakter kerjasama tadi Ya kan Main musik itu sama yang nyanyi Beda loh Apa Tantangannya beda ya Mereka harus bisa berkerjasama gitu ya Yes Yang nyanyi Yang main gitar Yang main gendang gitu ya Tanpa verbal ya Justru ya Betul Nah jadi Jadi kita Salah satu keunikannya juga itu Mengembangkan karakter kewirausahaan Melalui musik Bahkan sempat Saya juga dengan Satu dosen yang lain Itu sempat kita perform Ya Kebetulan saya punya talenta Main gitar Dosen saya punya talenta nyanyi Eh dosen yang lain punya talenta nyanyi Gitu Jadi kita sama-sama Ngasih contoh lah gitu Oke Wah luar biasa sekali Karena ternyata memang Luas Dan berbisnis Di tengah pandemi ini Justru bikin makin kreatif Seharusnya Makin kreatif betul Ya karena makin banyak Peluang-peluang ya Pak Henki ya Semoga di perbincangan kita Kita sudah ada di akhir Perbincangan kita nih Serli Pak Henki Nggak kerasa ya Nggak kerasa juga Udah banyak banget Ini udah nggak sesuai mas script Karena emang bener-bener jadi pertanyaan pribadi Penasaran banget Iya penasaran banget gitu Perekonomian yang Katanya Loyo, lesu Tapi untuk menjadi Apa namanya Wira usaha Ya memang itu tantangan tersendiri Justru makin kreatif Di tengah pandemi Seharusnya ya Nah dari Serli sendiri Ada rencana jangka panjang apa Untuk Micuyu Jangka panjangnya yang pertama Kita Emang masarinnya Luas dulu Jangan hanya ke kerabat dekat Tapi ke semuanya Kita akan memasarin luas Terus abis itu kita Kedepannya ingin bermitra Dengan ya orang lain Terus kita mau buka franchise juga Mungkin Ya mahal franchise-nya Mungkin harus banyak ya Harus gampang gitu Nanti ngeliat Micuyu ya Kasih pesen-pesen dong Untuk generasi-generasi pejuang mimpi Ini namanya ya Pak Henki ya Generasi pejuang mimpi Terus calon-calon wira usaha Apalagi sedikit banyak Klase hari sudah punya pengalaman Sudah sedang menjalankan juga gitu ya Boleh kasih semangat nih Untuk teman-teman ini Ya buat teman-teman yang mau mulai bisnis Jangan pernah takut untuk mulai bisnis Dan rencanakan matang-matang sebelum memulainya Yes Memang ya yang namanya persiapan itu Pasti akan oke Begitu pasti menyelamatkan Begitu ya Serli thank you ya Salam untuk teman-teman yang lain Sukses terus untuk Micuyu-nya Dan mungkin sebagai penutup terakhir Dari Pak Henki Lisan Suwarno Sebagai Mungkin boleh mewakili Teman-teman dosen tetap ya Dari Fakultas Ekonomi Universitas Christian Maranatha Apa sih yang ingin disampaikan Untuk teman-teman yang hari ini Bergabung bersama dengan kita Terutama Para wira usaha Calon wira usaha Yang memang sedang Menjadi Sedang menghadapi challenge juga Di tengah pandemi ini Silahkan Pak Henki Oke terima kasih Lah jadi Kalau Yang bisa saya sampaikan Untuk jadi wira usaha itu Tidak hanya Fokus ke dalam yang namanya Profit atau bisnis itu sendiri Tapi juga ada yang namanya Karakter itu yang perlu dibangun Karakteristik Kewira usaha itu yang perlu dibangun Dijuang Kepercayaan diri Tanggung jawab Bisa dipercaya oleh orang Itu dia Itu yang paling penting Kemudian juga ada Bisa menjalani reaksi dengan orang Itu yang Sebenarnya itu modal Paling penting Bagi seorang wira usaha Jadi pesan saya Memandang Bisnis atau Kewira usaha Jangan hanya sebatas Atau Jangan hanya sempit Pada Permasalahan praktek bisnisnya saja Tapi juga harus Dari melibatkan Peningkatan karakter kita Sebagai manusia yang sesungguhnya Wow Jadi karakter tadi Memang harus dilibatkan ya Bukan hanya tentang praktek bisnisnya Saja ya Oke Pak Henki Terima kasih banyak Sherly terima kasih banyak Mungkin kita nanti bisa Ngobrol-ngobrol lagi Dengan satu topik yang berbeda lagi Sukses terus Pak Henki salam untuk Teman-teman yang lain Dan untuk persiapannya nanti ya Menghadapi Udah makin deket ya Soalnya ya Puncaknya di 12 Minggu depan 12 sampai dengan 15 Oktober Oke teman-teman Itu dia perbincangan saya Hari ini ya Bersama dengan Pak Henki Juga Sherly Dan tentunya nanti Kita akan ketemu lagi Di program Maranata Ex Maestro Dan kita pastinya akan ngobrol lagi Bersama dengan dosen teman-teman Dari fakultas lain Jadi stay tune terus Pokoknya Di Maranata Ex Maestro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax